karena saya orang NO, maka saya merokok dan orang NO itu harus merokokan kalau tidak merokok, bukan NO berarti ini, di pom bensin itu kabel ada tulisannya NO smoking tidak ada mau sama dia smoking, tidak ada makanya ini tidak smoking, itu ada NO, aku tidak ada kenapa saya merokok? saya punya alasan orang yang merokok itu oleh Allah diberi tiga keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak merokok tiga keistimewaan dan kelebihan perokok yang pertama wong rokoanku betah melek merokok, gak mau wong turu kalau rokoan kedua orang perokok itu stabilitas keamanan rumahnya terjamin omaya aman gak dileboni maling soalnya waktu itu ngegel yang ketiga kalau perokok berat itu mati ini khuslul khutimah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih rokok rokok masya Allah rokok ini rokok ini termasuk musibah sohi apalagi di negeri kita negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok rokok surga di negeri kita di jember itu kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak paling banyak padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya semua bersepakat tapi ternyata memang ya surganya buat mereka terus bagaimana dengan hukum rokok kalau kita lihat hukum rokok jamaah ilmu manusia berkembang sampai anda baca penjelasan seorang sheikh ketika rokok baru muncul itu ada yang mengatakan rokok itu wajib merokok itu wajib kata dia orang yang biasa merokok habis makan kalau dia langsung sholat gak rokokan itu gak tumak nina sholat jadi dia wajib merokok dulu supaya tumak nina sholat ini pendapat yang pertama ada yang mengatakan sunnah rokok itu awal keluarnya rokok kenapa? ada orang-orang yang kalau gak merokok pikirannya buntu dia kerjaan gak selesai-selesai padahal di dalam islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan maka rokok jadi sunnah ada yang mengatakan mubah rokoklah sama dengan kopi sama dengan teh sama dengan nasi boleh ada yang mengatakan makruh kenapa makruh kata dia? makruh karena rokok ini baunya gak enak sedangkan kita tahu di dalam islam orang kalau habis makan bawang itu gak boleh sholat berjamah ke masjid gak boleh pulang karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya kamu boleh suruh pulang sama Nabi SAW makruh ada yang mengatakan haram haram kenapa? ada fulan rokok batuk-batuk sampai muntah darah berarti penyakit rokok ini baik zaman berkembang penelitian terus dilakukan akhirnya muncul kesepakatan bersama rokok rokok membunuhmu salah saya sudah apa hukumnya membunuh dalam islam haram ini pemerintah mewajibkan jamaah dengan tulisan besar rokok membunuhmu maka ini sudah penentuan bahwa itu haram sebenarnya apa diperbolehkan orang minum racun jamaah tulisannya awas hati-hati racun membunuhmu boleh dia gak boleh orang membunuh dirinya sendiri dan ini sepakat jamaah apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok sehingga perokok itu dikucilkan di airport dikasih ruangan khusus kayak aquarium gitu semuanya ngasep disitu sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok dia berangkat kesana mau ngerokokan kata dia ada apa kita ngerokok disini semua asep rokok sudah bergabung jadi satu kata dia dia matikan rokoknya udah dia hanya mencium aroma yang disana dikucilkan mereka dan orang yang merokok jamaah kadangkala di tempat umum ya gak punya malu kau tahu kau mengganggu orang gak mengganggu mengganggu tapi tadi rasa malunya sudah berkurang ya kalau kau mungkin masih jadi perokok ya berusaha untuk sembunyi sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya terus terang ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok dan rumah sakit paru-paru full full dengan para perokok perokok aktif dan perokok pasif full jamaah dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu ada gambarnya apa gambarnya tengkorak gambarnya orang kena kanker macem-macem dibungkus rokok tapi di iklannya Masya Allah orangnya sehat-sehat loncat dari pesawat loncat dari mana wah betul jamaah ini gimana iklannya kayak gitu bungkus rokoknya kayak gini enggak benar ada-ada yang tidak benar ada yang tidak benar ya